Meski Romahur Muzi terpilih sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Muktamar Islah yang digadang-gadang menjadi momen penyatuan dua kubu tidak tercapai. Hal itu karena tidak hadirnya Ketua Umum P3 versi Muktamar Jakarta, Jan Farid, di Muktamar Islah. Konflik internal di partai berlambang Kaabah telah berlangsung lama. Dinamika politik di P3 bermula pada mesuara kerja nasional di Lirboyo, Jawa Timur. Saat itu, P3 akan memetakkan dukungan pada pemilihan Presiden 2014. Dinamika politik di P3 memunculkan tujuh nama eksternal. Konflik bermula saat Ketua Umum DPP P3, Surya Dharma Ali, menghadir kampanye Partai Gerindra Pimpinan Prabowo Subianto pada 23 Maret 2014. Kemudian status Surya Dharma menjadi tersangka KPK menimbulkan keresahan di kalangan KDR P3. Hal inilah melahirkan Muktamar Surabaya yang secara aklamasi memilih Roma Hurmuzi sebagai Ketua Umum P3. Putusan Mahkam Agung No. 601 tahun 2015 lalu mengesahkan kepengurusan Muktamar Jakarta sekaligus menolak kembali kepengurusan Muktamar Bandung. Namun 17 Februari 2016, Kementerian Hukum dan HAM akhirnya menerbitkan SK Baru yang menghidupkan kembali kepengurusan Muktamar Bandung. Kepengurusan tersebut nantinya akan diberikan Wewenang untuk membentuk panitia dan menyelenggarakan Muktamar Islah. Sementara itu, Jan Paris dengan tegas menolak hadir dan tidak mengakui Muktamar Islah P3 oleh pengurus Muktamar Bandung atau Kubu Romi. Jan Paris meminta seluruh anggota P3 Muktamar Jakarta agar mengembalikan undangan Muktamar Islah dari Kubu Muktamar Bandung. Siapa yang bilang itu Muktamar? Maka yang minta tanggapannya gimana ini? Sini kapan persoalan itu gimana? Tanggapannya? Tanggapannya saya tidak bisa menanggapi karena saya menganggap itu bukan bagian daripada perpartai persatuan pembangunan. Pertemuan itu bukan pertemuan partai persatuan pembangunan yang sudah memiliki kekuatan saya tidak pernah menolak islam. Saya selalu membuka diri kepada kawan-kawan yang ingin bergabung di Partai Pusaha Umat Islam ini dan untuk memajukan umat. Sementara itu, Presiden Joko Widodo menghadir pembukaan Muktamar ke-8 P3 8 April 2016 di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur. Joko Widodo menghimbau P3 agar selalu kompak dan tidak terpecah lagi. Saya yakin P3 matang dalam menyelesaikan setiap perselisan dan masalah lewat islam pada sore hari ini. Pesan saya, jangan habiskan energi untuk perdebatan yang tidak produktif. Jangan habiskan energi untuk ribut yang tidak produktif. Jangan habiskan energi untuk gesekan dan konflik yang tidak perlu. Jadi sehabis Muktamar ke-8 ini saya berharap sudah tidak ada lagi yang pergi ke Menteri Hukum dan HAM. Dalam Muktamar ke-8 atau Muktamar Islah 9 April 2016, Roma Hurmusi terpilih sebagai Ketua Umum Periode 2016-2021 dan Ketua Tim Purmatur. Namun Muktamar Islah ini tidak dihadir Jan Parits dan tidak mengakui Muktamar ini. Tim Liputan, Berita 1.